Ya, pemirsa jelang debat ketiga Pilpres 2024, berbagai persiapan telah dilakukan. Ya, seluruh Capres nantinya akan kembali beradu gagasan dengan 4 tema menarik. Berbagai persiapan telah dilakukan jelang debat ketiga Pilpres 2024 yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta. Nah, seluruh kandidat Capres nantinya akan kembali beradu gagasan, visi, misi, dan program kerja untuk Indonesia selama 5 tahun ke depan. Dalam debat kali ini, tema yang diangkat adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Ya, pemirsa untuk mengetahui bagaimana update terkini menjelang debat Pilpres ke-3 pada nanti malam, sudah ada rekan kami, salam rahmat. Ya, selamat siar, rekan-salam, bagaimana persiapan menjelang debat Pilpres ke-3 nanti malam? Ya, baik-baiklah siang, Pram, Ayah, dan juga pemirsa untuk persiapan sendiri ini sejatinya masih terus dilakukan jelang nantinya debat Pilpres 2024 yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta. Adapun dalam debat kali ini akan mengangkat tema seputar dengan pertahanan, keamanan, geopolitik, globalisasi, hubungan internasional, hingga politik luar negeri. Nantinya kita akan saksikan secara bersama, Pram, Ayah, dan juga pemirsa bagaimana dari pasangan calon ini akan menyampaikan visi-misi dan juga gagasannya ketika menyampaikan pendapat di atas panggung di debat Pilpres kali ini. Di mana nantinya juga ini akan dikeluarkan juga begitu untuk performa masing-masing dari pasangan calon presiden, jika nantinya menjadi presiden dan juga wakil presiden periode 2024 hingga 2029. Pram, Ayah. Kalau kita lihat di belakang ini tim atau kru ini sudah mempersiapkan rangkaian bangku. Seperti apa susunan bangku penonton di debat kali ini? Ya, Pram, Ayah, dan juga pemirsa ini sejatinya memang tidak jauh berbeda dengan debat-debat Pilpres sebelumnya. Di mana untuk bangku penonton ataupun juga dengan venue dari acara ini memang tidak jauh berbeda dengan debat Pilpres sebelumnya. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Pram, Ayah, dan juga pemirsa bahwa memang kalau kita lihat begitu di layar kaca, ini memang terlihat adanya bangku penonton. Di mana untuk bangku penonton tadi ini memang diperuntukkan bagi para petinggi media TV penyelenggara. Dalam hal ini adalah iNews Media Group yang kali ini menjadi TV penyelenggara dalam debat Pilpres di tahun 2024 ini. Di mana dapat kami informasikan bahwa venue ini terlihat di layar kaca Anda, ini bentuknya memang masih sama seperti dengan debat sebelumnya. Yang ini dengan bentuk membulat atau membundar begitu, di mana ini nantinya juga akan ada, dan saat ini juga memang masih disiapkan begitu berbagai persiapan-persiapan. Ini masih terus dilakukan seperti pengecekan sound system dari suara, ataupun juga dari hal-hal teknis lainnya begitu untuk disiapkan kematangannya. Jelang nantinya debat Pilpres yang akan berlangsung pada pukul 7 malam hari nanti. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk ketersediaannya sendiri dari kapasitas bangku penonton, terlihat di layar kaca begitu, kalau kita gambarkan begitu, Pram Aya dan juga Pemirsa di bagian belakang di bangku nantinya akan diduduki oleh para capres dan juga cowapres, ini memang berisi dari 35 bangku penonton untuk para pendukung pasulat masing-masing. Sementara di bagian depannya, ini memang terlihat ada sebanyak, tersedia sebanyak 40 kursi bangku penonton yang nantinya akan dipersiapkan untuk para pendukung dari masing-masing calon. Yang artinya, totalnya ini masih sama, sekitar 75 bangku penonton dipersiapkan untuk para pendukung pasulat capres dan juga cowapres. Pram Aya. Baik, melaporkan langsung dari Istora Senai Jakarta. Rekan Salam Rahmat, terima kasih dan selamat bertugas kembali.